Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Today we will discuss about the exercises of preposition Jadi penggunaan dari preposisi Di sini ada latihan di mana kalian diminta untuk memilih salah satu preposisi yang tepat Untuk mengisikan kalimat-kalimat berikut Jadi dari preposisi For each question Choose the single best answer from the list in the box Yaitu ada preposisi In, on, at, for, until, of, with, to, after, poi, and since Nah dari preposisi-preposisi berikut Kalian diminta untuk memilih salah satu mana yang tepat Number one, the train is due, blah, 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 12, 15 p.m. Nah di sini preposisi yang tepat apa? Yang perlu diperhatikan adalah kata due di sini Maksudnya adalah, meaningnya adalah expected ya Jadi diharapkan si kereta ini sampai pada pukul Maka kalau ada due, preposisinya adalah depend on Setelah blank Nah 12, 15 di sini adalah waktu ya jam Karena itu preposisi yang tepat di sini adalah at Nah yang menunjukkan waktu at Due at 12, 15 Nah kalau di sini adalah hari Semisal Monday gitu ya Maka due on Monday Nah kalau bulan Semisal January Maka due in January Nah jadi depend on setelah blanknya Nah kata kunci kalau ada due diikuti oleh preposisi Kemudian number two My brother is coming blah, 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 Monday Nah Monday di sini adalah day ya Dia adalah hari Maka kalau hari catatan di sini Day preposisi yang tepat adalah on On Monday Oke This one Kemudian number three She likes to jog blah, blah, blah The morning Nah the morning di sini adalah time ya Karena time, specific time di sini Waktu menunjukkan pagi ya Maka yang mengawali adalah in In the morning In the afternoon Jadi ini preposisi yang tepat Kemudian He held his breath Blah, blah, blah Seven minutes Nah seven minutes di sini juga menunjukkan time ya Jadi berapa lama waktunya Maka Preposisi yang tepat Untuk mengawali time di sini adalah For Dilihat juga dari artinya ya Jadi dia menahan nafasnya selama Setelah selama Diikuti oleh time Maka for seven minutes Kemudian number five They were driving Blah, blah, blah The dentist's office together Nah the dentist's office together di sini adalah place Maka preposisi place yang tepat adalah to Menunjukkan tempat To the dentist's office together Menuju ke kantor dokter gigi Atau ya tempat dokter gigi ini Kemudian number six I think she spent the entire afternoon Blah, blah, blah The phone Nah di sini kata the phone Diawali preposisi apa The phone Adalah alat ya Alat atau to Nah bisa dicek Kalian nanti ketika to Maka diawali oleh preposisi on Di sini yang tepat Jadi dia Saya pikir dia menghabiskan Keseluruhan waktu siangnya Di dalam atau Dalam percakapan telepon ini On the phone On diikuti oleh to Alat Kemudian number seven I will wait Blah, blah, blah Six Thirty But then I'm going home Nah di sini Dilihat dari arti ya Ada clue But then I'm going home Jadi batas waktu menunggu adalah sekian Kalau tidak Akan pulang Karena itu I will wait until Sampai Sampai jam sekian Kalau dalam batas waktu jam sekian Tidak datang Then I'm going home Kemudian Number eight My fingers were injured So my sister had to write The note Blah, blah, blah Me Nah preposisi yang tepat apa Dilihat dari artinya Karena jari tangan terluka Maka kakaknya Atau saudara perempuannya Harus menuliskan Surat Untuk For me Nah di sini Makna dari for Dia sebagai preposisi Yang menunjukkan Duty Duty atau responsibility Jadi kewajiban Melaksanakan Kewajiban Menulis ini Duty Or Responsibility Nah kemudian Number nine Grandpa Stay it up Blah, blah, blah To In the morning Nah di sini Kalau maknanya adalah Si grandpa ini Stay it up Sampai Pukul Dua pagi Maka yang tepat Juga adalah Seperti ini ya Yang menunjukkan Time Batas waktu Dari Mulai Mulai Sampai Dengan Jam Yang disebutkan Maka memakai Until Mulainya Sudah sebelumnya Sampai batas waktu Yang ditentukan Atau dituliskan Di sini Yang pertama tadi Sampai pukul 6.30 ini Batasnya Setelah itu Akan pulang Kalau this one Mulai Melek Melek Sebelum Jam 2 ini Sampai Jam 2 pagi Ini Nah jadi Batasnya yang dituliskan Di sini Dan Number nine You frequently see This kind of violence Bla 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 Television Nah di sini Juga tool ya Nah sama dengan Nomor six Ketika preposisi Mengawali tool Atau alat Maka yang dipakai Adalah On Television On The phone Dan Number eleven He Usually travels To Jakarta Bla 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 Train Nah di sini Dilihat dari Makna juga Maka preposisi Yang tepat Adalah preposisi Yang menunjukkan Metode Jadi bagaimana Perginya ke Jakarta How Karena method Maka Preposisi Yang tepat Adalah By This one He usually travels To Jakarta By train Dengan Dengan Kereta By Boss By Call Jadi bagaimana Dia Melakukan Perjalanan Ke Jakarta Bagaimana Ini Menjawab Pertanyaan Atau akan Dijawab Dengan Method Ini Bagaimana Caranya Karena itu Preposisi Yang tepat Adalah Boy This one Kemudian Number twelve Di sini Ada blank Kemudian Indonesia Nah ini Profesor ini Kan Asalnya Dari Indonesia Kalau dilihat Dari makna Berarti Miliknya Indonesia Si profesor Ketika Menanya Menyatakan Kepemilikan Possession Maka Preposisi Yang tepat Adalah Of The professor Of Indonesia Amused Jadi profesor Asalnya Indonesia Ini Membuat Takjub American Students Nah bagaimana Membuat takjubnya By Her Stories Karena bagaimana Ini Jawabannya Nanti Adalah Method Karena itu Jawaban yang Tepat Adalah Boy Menggunakan Atau Dengan Ceritanya Nah ini Bisa dicermati Jadi beberapa Penggunaan Preposisi Yang tampaknya Sederhana Cukup Sederhana Tinggal memilih Dari pilihan Preposisi Yang tepat Kemudian Dilihat Dari Maknanya Ingat Remember That Preposition Is Followed By Object Of Preposition Jadi Preposisi Diikuti oleh Object Of Preposisi Bukan Subject Predikat Ini Beberapa Catatan Untuk Penggunaan Preposisi Nah Terutama Yang ini Jadi Kalau ada Do Ini Yang dilihat Adalah Setelah Blank Kalau Waktu Maka Add Kalau Yang diikuti Semisal Adalah Hari Maka Do On Monday Kalau Bulan Maka Do In July Misalnya Nah These are The examples Semoga Bermanfaat Bisa Dicermati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh curtain Wabarakatuh Tynemati doesn't Terima kasih.